Intro Shalom Spiritness, balik lagi di program kita pada sore hari ini The Inspirator Justine tidak sendiri, Justine bersama dengan Oliver yang menemani Justine pada sore hari ini Dan selama beberapa saat ke depan kita kan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang Mungkin kalau di zaman sekarang ya, orang-orang itu ingetnya zaman dulu seharian Selamat sore Pak Lius Pongo Iya selamat sore Justine, selamat sore Oliver Selamat sore Pak Lius ini kalau di zaman dulu tahun 80-an itu cukup terkenal beliau Terkenalnya dengan nama bola karet, bener ya? Iya itu, wartawan itu teman-teman wartawan yang dijulukan itu Justine Tapi kenapa sih bisa awal mulanya bisa namanya bola karet gitu? Asumsi saya sih karena saya kan tingginya juga nggak terlalu tinggi di bawah 170, cuma 167 Terus kan saya juga permainan saya tipenya rally, saya nggak punya power kayak senior saya Lim Sui King Jadi saya kalau ada bola ya kemana aja saya Uber gitu Jadi mungkin konotasinya kayak bola belinding ke sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu Kira-kira Jadi semua tempat pokoknya bisa jadi Iya, iya Mulanya balik keras gitu ya Pak? Iya, kira-kira gitu Pokoknya di mana pokoknya semuanya ditangkep gitu ya Betul, iya saya ambil kira-kira gitu Oh berarti awal mulanya seperti itu ya namanya bola karet Iya Tapi Pak Lius juga sempat ngelatih-ngelatih juga kan waktu jaman yang setelah selesai pensiun dari perbulu tangkisan Iya saya sempat pernah ke Batam juga kurang lebih 3 tahun di sana ngelatih anak-anak yang kecil agak masih dasar Kebetulan saya agak suka yang kecil-kecil belum bisa mukul sampai dengan mereka bisa mukul Terus saya pernah di klub saya yang awal namanya PB Tangkas juga seperti itu bantu Nah sekarang saya berada di PB Jarum ya memang gak aktif Tapi kadang-kadang kalau lagi ada audisi ya saya pergi lah tuh kemana-mana sama dengan Pak Christian untuk Amastomo Yang ngajarin anak-anak kecil-kecil itu lah lucu-lucu aja kadang kesambet juga pernah biru Tapi kenapa kok milihnya kok anak yang kecil-kecil yang belum bisa apa-apa sepertinya? Karena memang kebetulan ayah saya juga senengnya kan gitu Jadi istilahnya kalau atlet saya bilang kalau yang dari mulai belajar tuh kayak anak TK Kan saya seneng lucu gitu diajarin kadang-kadang suka kayak apa sih Suka gak terima kadang kenapa sih gak kena kenapa nanti dia kesel nanti saya mesti bye-byein lagi Nanti kok-koknya saya cat-catin kasihin ke dia nih loh Buat bawa pulang nih buat mukul-mukul gitu Kayak gitu-gitu sih Jadi kalau anak kecil lebih lucu-lucu gitu ya? Biasanya kalau lagi yang dulu yang saya pernah tanganin tuh biasanya umur 9 10, 11 gitu kecil-kecil di Justin Jadi masih SD, SD ya kurang lebih kelas 4, kelas 5 ya? 4, kelas 5, kelas 6 biasanya itu memang tahap awal untuk belajar sebagai seorang atlet apapun juga sih Mesti di usia dini kira-kira gitu Mereka itu think stay di Wisma gitu atau gimana ya Pak? Kalau zaman dulu kan masih belum Oliver mereka habis latihan pulang Seminggu juga dulu kan biasanya paling 3 kali 4 kali kan mereka juga harus sekolah gitu Kalau zaman sekarang kan setiap terbesar kayak PB Jarum, PB Jaya Raya itu mereka punya asrama sendiri Kalau zaman dulu enggak ya pulang ke rumah nanti balik lagi latihan gitu kira-kira Tapi apa sih sebenarnya yang bisa motivasi untuk anak-anak kecil gitu Mereka kan hobi atau main cut mungkin karena seneng aja main pukul-pukul gitu Kalau anak-anak kecil gitu Pernah, Pak Dius tanya? Rata-rata mereka punya idolanya, oh saya pengen kayak seperti Ya mungkin bukan zaman kita-kita lah kan pasti udah jamannya udah lewat Kayak tadi Justin bilang mungkin waktu itu kan eranya Taufik Hidayat masih terkenal Terus Susi Susanti, ada Mia Audina, sampai sekarang juga orang masih ingat itu Jadi ya sekarang kan ada Jonathan, ada Ginting, ada Kevin, ada Marcus Nah biasanya mereka ada yang diidolain Terus juga memang orang tua biasanya juga suka dorong-dorong juga sih Kepingin anaknya jadi olahragawan biasanya gitu Justin Soalnya biasanya kan kalau kita melihat olahraga di Indonesia Yang bisa terpatak, langsung tertanam dalam pikiran kita adalah bulu tangkis ya kan Karena kalau kita lihat bulu tangkis itu rasa Indonesia banget deh gitu rasanya Biliknya Indonesia seperti itu Karena kita senang ya karena keadaan juga yang membuat kita itu sering melihat Terus habis itu kayak ya bener yang Pak Dius bilang Kayak Susi Susanti mungkin, Taufik Hidayat gitu kan Melihat mereka bermain kan sepertinya sesuatu yang seru gitu kan Tapi kalau tadi Pak Dius, ada-ada perkataan Pak Dius tadi bilang Anak-anak itu punya idola Nah kalau anak-anak punya idola terus habis ternyata kalah Pernah nggak sih mereka juga merasa Nggak deh aku udah nggak mau main bulu tangkis Percuma rasanya gitu Biasanya memang kalau usia-usia tadi Seperti yang Oliver bilang antara kelas 4, 5, 6 itu Memang masih kadang-kadang labil tinggal Orang tuanya juga anak Saya suka bilangin sama orang tuanya Jangan terlalu dipaksa karena nanti dia akan jenuh gitu loh Biarin aja dia mau kalah kayak dia mau menang Nanti sampai titik tertentu Ya sampai titik tertentu dia akan Oh iya saya mau disini dia mau stay disitu atau dia pindah fokus ke olahraga lain atau ke sekolah Gitu loh sih Justin kalau saya lihat Jadi mereka memang masih Tapi Pak Dius berarti telaten ya untuk ngajar anak-anak yang Terus saya bilang wah kayaknya udah nggak Bukan nggak pantas lah ngelayani Tuhan kan pantas nggak pantas Tapi kejauhan gitu loh Ngejomplang Justin Orang pernah satu waktu Sorry nih saya cerita dikit Ada anak kecil Anaknya masih kecil Saya nyanyi cerita Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Saking kenceng dia nangis Karena dia bilang di rumah Papanya nggak pernah nyanyi segini Kenceng Saya nggak berani lagi udah nyanyi Saya bilang wah saya salah nih Saking semangatnya dia ketakutan Karena saya juga Iya Oliver papanya bilang Maaf Alio Soalnya di rumah kita ngomongnya nggak pernah kayak gitu Aduh kaget saya Waduh Yaudah saya emang Udah sih jangan saya lagi deh yang nyanyi Yang semangat-semangat gitu Gitu deh Tapi justru memang kalau sekolah minggu kan kita butuh cari yang semangat-semangat ya Iya tapi kan ternyata Iya ada yang mungkin kaget juga Kayak disangka saya marah-marah ketika Wow luar biasa Seorang Palius Pongo ini bisa Ternyata bisa telaten dengan seorang anak-anak Umur 10 Umur 9 Umur 10 Padahal kadang mereka juga belum ngerti mungkin ya Malang menurutangkis yang benar itu seperti apa Betul Betul Kita berbincang masih panjang ini bersama dengan Palius Tapi kita dengarkan dulu beberapa pujian berikutnya Nanti kita balik lagi Tetap di Spirit Terima kasih Tidak ada yang seperti engkau Begitu mengasihiku Tidak ada yang seperti engkau Begitu mengasihiku Kau Tuhan sanggup melawan Seluruh kehidupanku Aku percaya Tidak ada yang seperti engkau Kau turun tangan Mengulikanku Aku percaya Tidak ada yang seperti engkau Tidak ada yang seperti engkau Tidak ada yang seperti engkau Begitu mengasihiku Kau Tuhan sanggup menjawab Seluruh kehidupanku Semua seru doaku Semua seru doaku Tidak ada yang seperti engkau Begitu mengasihiku Kau Tuhan sanggup melawan Seluruh kehidupanku Seluruh kehidupanku Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan Memulikanku Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan Memberkatiku Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan Memulikanku Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan Memberkatiku Aku percaya Tuhanku Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Memulihkanku Aku percaya Tuhan ku kasih Kau turun tangan Memberkatiku Kau turun tangan Memulihkanku Kau turun tangan Memberkatiku Kau turun tangan Menyembuhkanku Balik lagi di The Inspirator Bersama dengan Pak Lius Pongo Dan hari ini kita berbincang Bagaimana sih kalau Pak Lius Pongo Itu dulu tuh ngajarnya ya Telaten banget kan sama anak-anak yang kecil Mereka yang masih umur SD gitu kan Tapi kalau itu dulu Kalau kita bandingkan dengan sekarang Pak Lius Apakah ada perbedaan antara anak-anak yang dulu diajar Dengan anak-anak yang sekarang ini Iya jadi Ada sih perbedaannya Yang signifikan menurut saya adalah Anak-anak zaman sekarang di eranya ini lah Di era mungkin 10 tahun lalu Ya sampai 10 tahun lalu lah Menurut saya masih sama lah Jadi maksudnya mereka lebih kritis Justine sama Ulitor Kalau dulu kan kita ngajarin anak Contohnya nih Suruh mukul lop Mereka yaudah ngikutin aja Ngikutin terus Kalau anak sekarang Diajarin tuh Pasti nanya Kenapa om kok Saya gak dikasih kok Kenapa koknya gak ada Kok saya sih kok gini-gini tok Mukul angin Padahal saya bilang Ya kalau kamu mukulnya langsung Om Lius kasih kok Nanti gak kena Kamunya akan kesel sendiri Gitu Jadi mendingan kamu latihan pukulan dulu Nanti Kalau kamu udah bener gerakannya Nanti om Lius umpanin Nah itu kadang-kadang resiko kita ngungpanin Kita kan gak tau dia mau mukul Kmana peletak Kadang-kadang kena kepala Gak apa-apa Tapi kan itu konsekuensi Dia juga gak sengaja kok kita Jadi perbedaannya itu Jadi lebih kristis Sama mereka Lebih banyak nanya Ketimbang yang dulu Kalau menurut saya Justin Mereka akan nanya Kenapa harus gini Kenapa gak begini Kenapa mukulnya gini Kan mukulnya gak boleh Kayak geble kasur Kenapa om gak boleh Kayak geble kasur Saya bilang mukulnya harus Kayak orang salaman Nah kenapa Bedanya apa Orang salaman sama geble kasur Nah jadi panjang tuh Nanyanya Tapi apakah maksudnya Setelah pertanyaan-pertanyaan Itu membuat mereka Menjalankan dengan baik Atau gimana Pak Ya saya lebih seneng Ngasih contoh Ketimbang ngomong Jadi saya ambil Biasa saya selalu bawa Ada kayak papan gitu Itu saya bentuk kayak Semacam pukulan gitu Nanti saya bilang Kamu di rumah punya kasur gak Oh punya Nah sekarang Zaman-zaman kasurnya Kayak zaman dulu beda loh Kamu kan pakai kasur busa Dulu pakai kasur Kapuk itu Setiap dua Sekarang spring bed ya Iya Kamu sekarang spring bed kan Kamu gak mungkin pukulin Masa spring bed dipukulin Kalau zaman dulu Om Lius tuh Ditaruh di luar Nah dipukulin Nah kayak gini nih Geble kasur Kamu kalau ada pukulan lalat Di rumah Nah kamu coba tuh di rumah Kan gak boleh Mukul lalat begini Oh gitu ya Loh kenapa om gak boleh Ya nanti mukulannya jadi kaku Masa mukul begini Kan mustinya kayak orang salaman Oh iya Nah itu biasa sih Gak sekali dua kali Apa Justin dan Oliver Pada saat kita jelasin Nanti setengah jam juga Dan nanya lagi Om udah bener belum begini Nanti dia tanya lagi Begini boleh gak gitu Nah ya kitanya Mesti sabar-sabar aja sih Menurut saya Walaupun saya orangnya Kurang sabar Tapi anak kecil Kayaknya mesti sabar Tapi maksudnya Mereka lebih banyak bertanya Itu mereka Melakukan hal Yang lebih benar Akhirnya Iya Iya Kalau saya bilang iya Jadi ada komunikasi Dua arah kan Memang mungkin zaman Udah berbeda Nah tinggal kitanya Mau sabar gak Ngejelasin Sama memberikan mereka contoh Karena kalau cuman ngomong Gak dikasih contoh Kurangkan ada orang yang visual Ada yang denger Tapi menurut saya Kedua-duanya harus kita berikan sih Buat mereka Oliver sama Justin Kalau tentang pantang menyerahnya Apakah beda gak Antara anak-anak yang Zaman dulu Yang Pak Lius Melatih Dengan yang sekarang-sekarang ini Beda sih ya Kalau saya lihat beda Karena mungkin sosial Budaya juga Berubah Banyak kemudahan Nah istilahnya Zaman dulu Zaman saya mana Boro-boro pakai handphone Di rumah aja Gak punya telepon Gitu kan Boro-boro naik motor Orang tua aja Punyanya sepeda Gitu kan Mungkin Kan kira-kira gitu Jadi itu juga mungkin Terus kalau kita sekolah Kan mana mungkin diantar Ya mungkin ada sebagian orang Yang mampu diantar Tapi rata-rata Zaman dulu kayaknya Mesti naik bus Nanti kehujanan Nanti macet lah Apa segala Jadi menurut saya Memang tantangan itu Membuat kita jadi Lebih Lebih tegar Tapi bukan berarti Anak sekarang cengeng Cuman banyak masalah lah Banyak distraksi Contoh handphone Dia kan pasti pengaruh Sekarang gitu Dan itu juga membuat Handphone itu kan Kebanyakan kalau saya tanya Kamu udah beli sendiri belum Bukan Dari siapa dari papa Nah berarti kan Bukan hasil kamu kan Gitu Nah jadi kan Kayak gitu-gitulah Menurut saya Itu juga yang membuat Uang juga sekarang Dulu dikasih Mungkin pas-pasan Belum tentu juga cukup Bisa buat makan Kalau pergi Saya masih inget dulu Saya suka naik bus itu Kenapa untuk ngirit Mobil Saya naik bus Masuk dari belakang Keluar ke depan Kalau dicari Anak kecil kan Ngumpet-ngumpet aja Di orang-orang tua Biar jangan ditagi loh Uang sakunya 500 Saya inget dulu 500 sekarang Buat markir aja Gak bisa Gitu loh Jadi beda ya Memang ya Anak-anak zaman dulu Sama zaman sekarang Beda Jadi kalau Lius Pongo sendiri Terkenal Sebenarnya Pantang menyerah Buktinya ada Legenda mengatakan Si bola karet Benar-benar Pantang menyerah Dan kelihatan banget Sampai Justin Sempat buka-buka Videonya loh Pak Lius Yang zaman dulu Lawan sama Lim Swicking Sampai ngeliat Kenapa sih Dikasih nama bola karet Ini Oh ternyata Koknya disana Diambil Koknya disini Diambil Koknya depan Diambil Di belakang Juga diambil Ini oh Ternyata Ini akhirnya Namanya Pak Lius Pongo Si pantang Menyerah Tapi Kalau kita inget-inget Lagi Pernah gak sih Ada momen-momen Sebenarnya Aku sebenarnya Menyerah loh Pernah mau menyerah Dalam hal ini Apa itu Pak Lius Ada sih Karena kan Dulu apalagi Waktu Masih Umur berarti SMP Mau ke SMA Itu lah Itu yang paling berat Karena kan Bangun pagi Jem 4 Mesti bantuin mama Ke buka Warung Di Kalau sekarang sih keren Namanya Amigos Padahal agak Minggil got sedikit Maksudnya di atas got Kalau karyawan Pasti tau lah Saya juga karyawan dulu tau Jadi kalau pagi Mesti nganterin mama Buka Buka warung itu Di atas pasar Di atas got itu Dekat pasar Nanti baru sekolah Pulang sekolah Langsung latihan Pulang malam Nanti Malam bantuin Mengupasin telur Motong bawang Bikin Apa Kacang Buat bikin gado-gado Segala macem gitu loh Jastin memang capek bener Kadang-kadang saya suka nangis Nanti mama saya kasih kekuatan Udah nyong Kamu Apa Nggak kasihan sama mama Bantuin buat cari uang Kan buat kamu Madik-adik Yaudah kita semangat lagi Kira-kira gitu sih Jastin Berat sih waktu itu Kadang-kadang suka menyerah Tapi Papa kan Awas ya kalau nggak latihan Saya pasti dipukul Jadi di satu sisi Mama bantu saya Tapi kan saya takut sama Papa Gitu kalau mukul Tapi dulu yang melatih itu Papa ya Papa Papa bukan pemain nasional Cuma seneng aja Seneng olahraga Seneng main badminton Jadi Terus Kenapa keras Karena Papa menado Mama Chinese Papa bekas Kenil Kenil itu Salah satu bagian dari tentara Waktu dulu Zaman Saya juga belum ada Jadi agak keras Jadi kalau mukul Kalau marah Pasti ditaruh Kalau nggak sapu lidi Gasper Sama Rotan Nah saya pilihnya Iya saya pilih Sapu lidi Kenapa pilih Sapu lidi Paling gampang Begini Sapu lidi Pertamanya pedas Terus dapetnya banyak Tapi nggak berasa Tapi kalau rotan Itu ngeper Kalau dipukul Pak balik lagi Kalau gasper Kan bonggolnya sakit Apa Gasti ini Kepala Kepala gasper Tapi kalau latihan terus Latihan terus sama Papa Itu setiap hari kan dulu latihannya ya Iya Hampir setiap hari Pokoknya Tidak ada hari tanpa latihan Saya suruh lari Kadang-kadang dari rumah Dulu saya tinggal di Pasar Minggu Lari ke Pancoran Kurang lebih jaraknya 10 kilo Dulu Masih kecil loh Suruh lari tiap hari Kalau nggak dipukul gitu Jadi saya mau nggak mau Harus bangun pagi tuh Sebelum nganterin Mama ke pasar Saya harus lari Kalau nggak dipukul Papa Gitu lah Terpaksa tapi yaudah Iya Keadaannya itu kan berarti Waktu itu masih kecil ya Sampai harus Masih kecil Tapi sepertinya Pak Lius Waktu kecil itu Memang sudah hobi Bermain bulu tangkis Atau terpaksa Karena dipaksa oleh orang tua Sebentar-sebentar Nanti kita akan bahas Setelah beberapa pujian berikut ini Kita break sejenak Tetap di Spirit Iya Terpaksa oleh orang tua 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 Karya terpaksa oleh orang tua Terpaksa oleh orang tua Terpaksa oleh orang tua Kukagumi Kasih yang terindah Hati yang mulia Hanya ku temukan di dalammu Yesusku Pujian dari hatiku Selalu di setiap waktu ku Tiada pernah berubah Kasihku Kepadamu Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananmu Yang selamatkan ku Engkaulah harta Yang tak terbilang Yang ku miliki Dan ku hargai Yesus Dan ku kagumi Kematianmu Menghidupkanku Menghidupkanku Siya, siya Siya, siya Oh 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 Spirit, Spirit, Spirit Spirit Balik lagi di Inspirator bersama dengan Justine, Oliver dan juga Palyus Pongo Dan hari ini kita banyak berbincang ya Bagaimana keadaan Walaupun sepertinya itu keadaan masa kecilnya Palyus Tapi itu kita bisa menangkap satu Sesuatu hal yang bisa menginspirasi kita Iya Anak muda yang zaman sekarang ini Sama seperti tadi sebelum kita break Justine akan ada cerita bersama dengan Palyus tadi Bagaimana dia dilatih oleh orang tuanya Oleh papanya lebih tepatnya hampir setiap hari Bahkan disuruh lari kurang lebih 10 kg Iya betul Paksa Nah itu yang menjadi satu pertanyaan buat Justine Apakah itu memang akhirnya memain bulu tangkis itu Itu karena paksaan atau memang hobi dari kecil? Kalau cita-cita saya sebetulnya bukan pingin jadi pemain badminton Saya pingin jadi tentara sebetulnya waktu kecil Iya karena kebetulan papa punya paman itu ada angkatan udara Kalau datang itu kan keren pakai kacamata Zaman dulu kacamatanya riben Nah saya tugasnya ngosokin Zaman dulu pakai brasso Ininya bukan kain Pan Jadi digosokin Nanti kalau udah sepatunya Satu lagi ada dulu namanya bukan marinir Dulu namanya KKO Nah saya suka dikasih main Pestelnya dikosongin Saya dikosongin Jadi saya terinspirasi gitu Gagak gitu Kalau jadi KKO Wah pengen gitu Tapi papa bilang ah gak usah udah latihan aja dulu Ya udah saya ngikut Jadi sebenernya terpaksa sih Tapi terpaksa ada buahnya kira-kira begitu Justin kan bisa bermain bulu kaki Jadi awalnya memang terpaksa berarti ya Iya terpaksa Adik saya juga semua tiga-tiganya disuruh main badminton Pukulin juga pada perempuan Pukul juga sih Oh sama-sama kalau kamu latihan dipukul semua Pukul juga pukul Sama rata berarti Sama rata Apakah akhirnya jadi Maksudnya Kan melakukan karena terpaksa ya pak ya Apakah itu bisa jadi modal pak Sehingga Ketika main itu Nafasnya lebih kuat Atau kayak Kalau Nafas sehingga saya ngerti Nafasnya lebih kuat Ya Kalau itu kan Karena disuruh lari tiap hari Tapi Setelah saya udah dewasa Saya ngerti lah Orang tua kan gak ada yang mungkin mencelakakan anak Dia kan pengen mendidik dengan keras itu Agar kita Istilahnya tough lah Fighting spiritnya tinggi Gak gampang menyerah Jangan cengeng kira-kira Itu sih yang saya dapetin setelah Apalagi Waktu papa udah gak ada Udah meninggal Oh Dulu mungkin saya kalau gak dikitkan Belum tentu bisa jadi pemain dulu tangkis Gitu Yes yes Dan itu akan menjadi perbedaan Antara kita yang dulu Dengan yang sekarang ya Enak muda Karena kita tahu ya Segala sesuatu yang dengan perjuangan Kita dapatnya dengan susah payah Sepertinya itu Semuanya itu Kalau Kalau Pak Lius tadi sampai dipukul Sampai disuruh lari 10 kilo setiap hari Itu perjuangan-perjuangan yang membawa kita menjadi seorang pemenang Spiritnya itu spirit champion gitu kan Betul Nah kadangnya anak-anak muda zaman sekarang Kita kan berpikir Bagaimana ya caranya mereka supaya punya spirit yang sama seperti kita dulu Karena perjuangan mereka kan gak seberat-seberat kita dulu gitu kan ya Pak Lius ya Iya betul Mungkin gak ada pesan-pesan gak buat anak-anak muda Orang-orang muda di luar sana Yang mereka juga mungkin lagi struggle Mereka juga mau berjuang Untuk berhasil akan sesuatu dalam impian mereka mungkin Tapi keadaannya tidak seperti kita yang dulu Yang harus dipaksa, dipukul, dilatih Dengan tingkat mungkin mental yang dihabisin Tapi sekarang kan gak seperti itu Mungkin ada pesan-pesan gak untuk mereka yang di luar sana Yang sekarang-sekarang ini lagi juga struggle Jadi menurut saya Buat adik-adik muda dan buat kita juga sih sebenarnya Justin sama Oliver memang kan Segala sesuatu tadi yang saya kutip yang Justin Mungkin Oliver dan Justin juga katakan kan gak mudah bener Terus kan apa yang kita dapat susah tuh biasanya akan jadi kenangan yang gak mungkin kita lupakan Karena kita ngesusah payah tuh dapat Nah buat adik-adik muda yang zaman sekarang kan menurut saya karena Perjuangan kalian itu istilahnya bukan gak sulit-sulitnya beda lah menurut saya Tapi kuncinya adalah kalian harus fokus Saya juga sering ada beberapa atlet tuh mengundurin diri Walaupun akhirnya dia mengundurin diri Saya tuh tetap tiara hubungan dan saya bilang gini Tugas kalian bukan cuma jadi atlet kok Kalau kalian gak sukses di atlet ada tempat lain yang kalian bisa sukses Tapi kata kuncinya kalian gak boleh gampang menyerah Seringkali kan keadaan yang membuat kita menyerah Apa Justin sama Oliver Tapi padahal keadaan itu kita bisa asasi Kalau kita punya sesuatu lah yang kita bisa lawan keadaan tersebut Kan kalau kita gak punya Fighting spirit itu Iya kalau fighting spiritnya kita gak kuat Kita nya udah lemah duluan Kita nya nyalain lingkungan Ya lingkungan gak bakalan bisa berubah kok Yang berubah adalah cara kita lihat lingkungan itu Supaya pandangan kita tetep kuat gitu loh menurut saya Justin sama Oliver Ada yang saya suka dari Pak Lius Pongo Beliau suka mengatakan tentang disiplin Disiplin dan disiplin ya Kita mau tau sih sebenernya Arti kata disiplin kalau menurut Pak Lius sendiri itu apa sih? Oke jadi mungkin cenderung orang akan bilang kaku gitu Karena keluarga besar istri saya Istri saya juga berat pertama ngikutin saya Kalau pergi jalan-jalan pun saya jadi seakan-akan dibilang Memangnya kita atlet apa musti Nah itu loh Justin Saya kalau saya soalnya kalau namanya udah disiplin 5 menit toleransi saya kalau lewat saya pasti tinggal gitu Jadi kalau kayak Ya itu yang namanya disiplin Karena papa saya dulu ngajarin seperti itu Kamu kalau udah janji sama orang Atau kamu udah latihan jam 8 Kamu harus sampai minimum 10 menit atau 15 menit sebelumnya Kamu harus di tempat Jadi itu saya pegang Tapi terus saya jadi atlet Nah saya juga pegang kata-kata itu Kan orang harus teratur hidup itu Jadi kalau pergi-pergipun istri saya itu kesian sama papa mertua sih Saya baru tahu belakangan itu Panggil saya kan nyonyong Itu sih nyonyong keterlaluan Emangnya papa atri Masa ke bandara aja nggak boleh telat gitu 5 menit Ya karena saya bilang Saya telat 5 menit saya tinggal loh Nah kira-kira gitu Enggak sih Cuman pada jadi kayak gimana kayak Jasin ketawa Orang kan mau jalan-jalan kan mesti relax lah Masa Saya juga salah itu sih Hilang damai sejahtera ini Hilang damai sejahtera Nah betul Hilang damai sejahtera Tapi kan kalau Padahal nggak boleh diterapin di semuanya Tapi memang saat ini menurut saya disiplin itu penting lah Di dalam kehidupan mungkin Kalau saya nggak disiplin Saya nggak bisa main bulu tangkis Saya nggak bisa keluar negeri gratis Saya nggak bisa Hari ini juga Bisa ketemu sama Jasin Oliver juga Selain semua rencana Tuhan juga Kalau saya nggak disiplin kan Saya nggak ada tulisan bola karet Belum tentu juga Bisa jadi inspirasi Bukan buat saya inspirasinya hebat Enggak lah menurut saya Ya memang Setiap orang pasti punya talenta masing-masing Jasin sama Oliver gitu Menurut saya Kalau soal disiplin sih Kartu Maksudnya nggak bisa dibolak-balik Nggak ada tawar-menawar Kalau menurut saya Wow Kata disiplin Tidak ada tawar-menawar Nggak ada Kamu selat 5 menit ya Untung tadi kita nggak ada yang terlambat ya Oliver Nggak Makanya saya kan udah dibilang Sama aja sama Shely Pak Lius masuk 10 menit ya Saya kayaknya kurang semenit Saya udah masuk Karena saya nggak mau Saya harus disiplin Nah orang Kalau saya prinsipnya gini Jasin sama Oliver Mendingan saya nunggu orang Ketimbang orang itu nunggu saya Saya nggak rugi Rugi apa saya 15 menit sengaja juga Emang rugi nggak rugi Saya nggak apa-apa Kenapa Kita kan Kita bukan soal perlu Nggak perlu Tapi kita udah commit sama orang Mendingan saya keduluan Enak saya nggak apa-apa kok Keduluan Nggak bayar apa-apa kok Cuman duduk doang nunggu Sejauh Pak Lius lihat Kedisiplinan seberapa penting sih Pak Kalau misalkan lihat atlet-atlet sekarang Antara yang disiplin Dan nggak Disiplin itu gimana Memang nggak bisa jadi gambaran Kalau saya disiplin pasti jadi juara Nggak Tapi dengan disiplin kita bisa menghargai apapun Mau diomongin apa soal disiplin Waktu Terus Apa Apa namanya Waktu Pertama kan waktu yang pasti Kedua adalah menghargai orang lain juga Ketiga menghargai provisi kita Terus keempat Bisa aja Apa yang kita tekuni itu Akan hilang Kalau kita Kan waktu yang udah semenit yang lalu Udah nggak bisa Dikembalikan lagi Menurut saya begitu sih Oliver Jadi sangat penting menurut saya disiplin Buat segala-galanya Apakah ada perbedaan antara atlet yang disiplin Dan tidak disiplin Ada Biasanya ada Saya bisa kasih contoh atlet yang sekarang itu Namanya Jonathan Itu Jonathan sangat disiplin banget Karena memang pelatihnya itu namanya Oh ini buka kartu Nggak apa-apa Karena pelatihnya itu Sama-sama saya kecil Dulu kebeneran Papa saya yang ngelatih juga Rata-rata gitu Terus ada satu lagi Richard Menaki Dulu juga Papa juga yang ngelatih itu Dia juga malah disuruh pulang ke Ternate Gara-gara nggak disiplin dulu Jadi kata Papa Udah kalau nggak bisa ikut disiplin Karena pulang aja ke kampung Urus pohon kelapa Katanya gitu Saya inget tuh Richard Men Kenapa Disiplinnya gimana Dan kita bisa melihat sebenarnya Bagaimana perbedaan antara orang yang disiplin Iya kan Karena mereka tepat waktu Latihan terus Mereka rajin Mereka disiplin Jadi itu pasti ada nilai tambah Buat orang-orang itu Bagaimana dengan Spirit Nurse di luar sana Bagaimana dengan kalian Anak-anak muda Apakah kalian juga Orang yang disiplin Atau tidak Nah itu nanti kita akan bahas lagi Setelah beberapa pujian berikut ini Tetap di Spirit Beep Tuhan Penolong dalam hidupku Ku percaya Hanya kepadamu Kau pegang tanganku Dan tuntun langkahku Yesus Kau perlindunganku Kau Tuhan Kekuatan dalam hidupku Penolongku Dalam kesesakan Tuhan Kau gunung batuku Dan pertahananku Yesus Kau kemenanganku Yesus Padamu ku berseru Kau penyelamatku Terpujilah Kau Tuhanku Mulut Ku mempuji Namamu Sepanjang umur hidupku Terpujilah Kau Tuhanku Di atas Galanya Kau Tuhan Kau Tuhan Kekuatan dalam hidupku Penolongku 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 Dalam kesesakan Kau Kau Berbantuku Dan pertahananku Yesus Kau Kemenanganku Yesus Padamu ku berseru Seru Kau Kemenanganku Seru Kemenanganku Terpujilah Kau Tuhanku Yesus Padamu ku berseru Kau Penyelamatku Terpujilah Kau Tuhanku Mulut Ku mempuji Ku mempuji Apaku Selanjang umur Hidupku Terpujilah Kau Tuhanku Di atas Galanya Kau Loh sumber Kuatku Kau Loh kehidupaku Kau 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 Loh Kau Tuhanku Kau Tetap Loh Kau Ken Whoo Keses Loh Yesus Ker вместе Tempujilah Kau Tuhan ku Kau memuji nama-Mu Sepadang umur hidupku Terkujilah kau Tuhan ku Di atas segalanya Kau memuji nama-Mu Sepadang umur hidupku Terkujilah kau Tuhan ku Di atas segalanya Oh, 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 oh Yesus Hallelujah Hallelujah Yeah Oh, 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 oh Terima kasih telah menonton 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 Your love is powerful Your love is powerful Terima kasih telah menonton 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 Nah sekarang kita mau tanya ini Pak Lius Kan ada anak-anak muda zaman sekarang yang merasa bahwa Aku juga merasa aku disiplin kok Tapi belum tentu kan Nah disiplin itu kan ada kalanya kita harus mulai Mulainya dari apa gitu loh Anak-anak muda ini kadang gak ngerti Mulai disiplin itu gimana sih gitu loh Ya sebetulnya sih Kalau dibilang mudah ya mudah Kalau mau dibilang susah, susah tinggal kitanya Ya tinggal kalau mau dibilang mudah kan Sekarang gampang dari sehari-hari kita aja Kalau saya sebagai karyawan Ya kalau udah masuk jam 8 Ngapain sih mesti telat-telat Terus alesannya nanti kan Karena saya juga suka ngurusin Ada beberapa karyawan alesannya Pak saya telat Lah situ udah tau berapa jam kan tadi itu Loh sekarang kan mendingan datang ke pagian dong Lah situ kalau gaji mau gak telat Gak mau kan Nah kenapa situ telat kan kira-kira Nah itu satu Kedua adalah kebiasaan itu harus dijalani setiap hari Justine sama Oliver Nanti akan jadi habit Kalau udah jadi habit Kalau saya udah gak jadi Ada orang ngapain sih Mesti begitu banget Buat saya gak ada Gak ada susahannya kok Jalanin aja Nah tinggal terus sama kita Mau gak menghargai Istrinya gini Saya suka bilang ke Apalagi orang yang berkeluarga tuh Menurut saya Memberi itu loh Nah kalau kita memberi Berarti kan kita gak nerima pamri Kalau kita mau bantu orang Kita jangan ngarep terima kasih Kalau kita bantu ngarepin terima kasih Itu namanya balas budi Kalau mau Loh iya dong Kalau mau beri-beri Bantu-bantu Jangan udah bantu orangnya Senang gak ngomong terima kasih Kita kesel gak boleh Kalau saya ya Saya mau bantu orang itu mau nengok Mau bilang makasih bodo amat Nah yang mau bantu kita kok Emang siapa yang maksa Kan gak ada Nah begitu juga dengan disiplin Kalau kita mau orang lain Menghormati kita Ya Menghormat bukan gila hormat ya Tapi menghormati ya Dari hal kecil itu aja disiplin Bangun pagi Coba belajar Gampang kok Bangun pagi aja gitu Coba kalau sekolah Gak usah disuruh Orang tua suruh apa Sebelumnya dikerjain Itu gampang hal-hal seperti itu Kalau kita kerjakan Dengan Apa Rutinitas yang bener Lama-lama jadi kebiasaan Kebiasaan itu menjadi habit kita Udah jadi gak susah Itu menurut saya sih Ya saya sih ngomong gini gampang Palius ngomong Saya bagaimana Nah kan ngomongnya pasti gitu Tapi ya Sebenarnya kata kuncinya Bukan bisa atau enggak loh Orang suka salah Menurut saya Cuma tiga huruf Mau apa enggak gitu ya Betul M-A-U Mau Udah gak usah Gak usah banyak-banyak gitu Jangan pakai tapi Atau katanya Atau bagaimana Atau mungkin Wah gak ada habisnya deh Awalnya perlu dipaksa Gitu ya Pak Iya Betul Betul Makanya saya di Di jarum Kalau kan suka ngurusin asal Dibilang Satpol PP Bodoh amat Satpol PP Kenapa kok dibilang Satpol PP Pak Lius Karena kalau ada saya Pasti kena sama saya Pasti ketangkep sama saya Apapun Bukan kekurangan ya Mereka buat salah Pasti ketangkep sama saya Contohnya seperti apa nih Contohnya seperti apa nih Contohnya gini Sekarang lagi COVID nih Udah mau dua tahun Betul kan Kan awal-awal setengah mati Orang disuruh pakai masker Pasti komplain Enak aja Kenapa gue dibekep Gini kayak gini Gak bisa nafas Belum main sampai keringetan gitu kan Nah main mungkin Main mungkin gak pakai Tapi kadang-kadang kan Kalau keluar kamar harus pakai Keluar kamar harus pakai Nah saya sering Sidak tuh Sering ketangkep sama saya Jadi makanya kenapa Dibilang awas Ada Satpol PP Ada Satpol PP Ada Satpol PP Saya dapat denger dari pelatih lain Iya Enak kalau gak ada kolius Gak ada yang ngawasin Gak ada Satpol PP Gak ada Satpol PP Bener Tapi gak apa-apa lah Buat kebeneran Saya gak mau dibilang apa Gak apa-apa Jadi itu ya Anak-anak muda di luar sana Kalian harus tahu Awal mula dari kalian mau disiplin Harus MAU Mau dulu Itu yang paling tepat gitu kan Kalau kalian gak mau Ya gak bisa Dibenamain disiplin Jadi Satpol PP untuk diri sendiri ya Benar-benar Betul Mungkin kalau susah Menjadi Satpol PP untuk diri sendiri Mungkin kalian bisa menghubungi Pak Lius Bisa jadi Satpol PP Pak Lius Kalau kita melihat Pak Lius yang sekarang ya Walaupun Sebenarnya nih Kalau umur sih tidak masalah ya Karena kita melihat wajah Kita melihat Karisma dari seorang Pak Lius Kita melihat spiritnya ya Yang sangat-sangat Sepertinya masih muda banget gitu kan Kalau kita mikir 5 tahun ke depan Pak Lius ada visi apa ke depan 5 tahun ke depan Kira-kira Pak Lius akan menjadi seperti apa ini Kalau 5 tahun ke depan Pertama Kalau saya bilang usia saya udah 61 Kalau jam itu udah jam 5 sore Bentar lagi jam 6 Jam 6 kan gelap Maksudnya gelap kan Antrian keberapa saya gak tahu Semua pasti akan dipanggil pulang gitu Tinggal kita berperkaranya pulangnya kemana Kalau saya saya tahu pulangnya kemana Alamatnya jelas Yes luar biasa Ya karena kan udah 5 tahun Jadi saya cuma pingin Di sisa waktu yang saya ada ini Satu adalah hidup saya harus semakin Bermanfaat bagi orang lain Selain bagi keluarga otomatis Tapi bisa bermakna lah bagi orang lain Supaya kan Paling tidak kita Ya mungkin gak bisa jadi Lampu mercusuar yang bisa menyelang Tapi jadi lilin aja udah bagus Menerangi paling gak keluarga kita Lingkungan kita Gak usah jauh-jauh lah saya mah Lingkungan kita ya Keluarga besar saya Kan juga masih banyak Yang harus kita beresin gitu loh Justin dan Oliver Kalau saya sih Gak mau muluk-muluk itu aja Terus sama Tuhan masih saya Kasih saya kesehatan Masih ada aktivitas Itu udah luar biasa menurut saya Cuma itu aja Sama tetap dikasih semangat Kan spirit itu kan menurut saya Saya baca dari tadi nih Di tempat yang satu kan Ada kata-kata itu Itu saya nyangkut sekali tuh Spirit itu kan bisa dua Semangat Atau spirit yang dari Tuhan kan Maksudnya roh kudusnya Nah biar itu aja sih Saya bisa umurnya bertambah Bisa mungkin menjadi tua Menjadi lemah Tapi saya cuma minta sama Tuhan Jangan sampai roh kudus Diambil dari saya Itu aja Wow Luar biasa Karena kalau spiritnya itu Ilang-ilang Semua saya mungkin belum tentu bisa Makanya hari ini bisa Secerah kayak Oliver sama Justin Kalau bukan karena roh kudus Yang ngasih kekuatan Saya juga belum ada hari ini Apalagi banyak covid Kayak gini Puji nama Tuhan sih gitu Justin Saya terima kasih banyak Itu sih Saya sampai terharu Enggak lah Tapi luar biasa loh Pak Lius Apa yang disampaikan itu Kita percaya ya Semua anak muda Kalau mereka juga Mendengar juga siaran kita pada hari ini Mereka juga pasti terberkati Mereka juga pasti terinspirasi Terutama oleh apa yang sudah Dilewati oleh Pak Lius Bagaimana disiplinnya Bagaimana dari kecil Dilatih Dipaksa Bahkan memaksakan diri Untuk bisa mengikuti Segala rangkaian itu Sehingga menjadi Seperti sekarang ini Seperti orang yang Diberkati Tuhan Saya ingin Pak Lius ini Orang yang diberkati Tuhan Luar biasa Amin Memang sangat diberkati Sama Tuhan Cuma karena kemurahan dia aja Saya ada hari ini Justin sama Oliver Semoga Pak Lius nanti Kedepannya juga makin Memberkati Tidak hanya keluarga Tapi orang-orang di sekeliling Bahkan bangsa negara Indonesia Bahkan seluruhnya ya Bahkan seluruhnya Bahkan mungkin bisa juga Menjadi berkat Dimanapun Pak Lius berada Pak Lius mungkin bisa Bantu kita juga Untuk mendoakan Anak-anak muda Di luar sana Spiritus yang di luar sana Yang juga mendengarkan Siaran kita pada hari ini Baik Mari Kita Tentukan kepala Kita pejamkan mata Kita angkat hati kita Bapak kami di dalam surga Terima kasih Tuhan Kalau Sore hari ini Kami boleh berkumpul Berbincang dengan Saudara terkasih kami Oliver, Justin, dan juga Sally Yang tidak Kami bisa sebutkan Satu perpatu Seluruh tim dari Radio Spirit Tuhan Dan juga Spiritness Semua anak-anak muda Adik-adik muda Yang terkasih di dalam Tuhan Biarlah Engkau diberikan Kasih Anugerah Kekuatan Sukacita Perlindungan Dan semangat yang beraru Selalu baru Setiap hari Oleh Tuhan Yesus Berkati kami semua Biarlah kami dapat Mempergunakan Sisa waktu kami Sisa hidup kami Untuk kemuliaan Nama Tuhan Dalam nama Tuhan Dan ucap syukur Dan terima kasih Haleluya Amin Amin Terima kasih Pak Lius Hari ini saya menyempatkan Waktunya Sama-sama Oliver Bersama-sama dengan Justin Dan juga Oliver Terima kasih Buat semua Spiritus Yang sudah mendengarkan kita Pada hari ini Kita percaya Semua pembicaraan kita Ini menjadi berkat Kemuliaan bagi nama Tuhan Dan satu hal Pasti menginspirasi Semua Spiritus di luar sana Akhir kata Justin, Oliver mengucapkan Keep the spirit Keep the fire And God bless you all Tuhan Yesus Semang berkati Semang berkati Ya thank you Terima kasih 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 Terima kasih